Halo teman-teman, Yusuf disini. Kali ini gue mau review Airpods Pro di tahun 2022. Ingat keluarnya Airpods 3, apakah saya komen Airpods Pro ini ya teman-teman? Ayo kita review sekarang. Oke, gue buat alasannya kenapa gue pilih Airpods Pro dibanding Airpods 3. Karena di Airpods Pro ini dia ada active noise canceling. Jadi, dia bisa meredam suara dari luar meskipun gak terlalu keredam ya. Gue bakal simulasiin gimana cara kerja ya teman-teman. Jadi, kalian tinggal pake aja ya. Pake seperti biasa. Nah, ini dia mode transferan teman-teman. Mode transferan ini ya mode biasa aja ke teman-teman ya. Kalian gak pake Airpods sama sekali. Terus ada juga mode biasa teman-teman. Nah, jadi di mode biasa ini agak meredam dikit. Tapi, ini kayak kita pake handset biasa ya. Jadi, kalau kita pake handset biasa, suaranya kayak gini teman-teman. Terus, kalau kita pake noise canceling, suaranya makin tipis lagi noise-noisenya. Makin tipis, kalau kalian pake di luar atau di jalanan umum, suara mobil, suara motor itu terdengar kayak kecil banget dan kayak jauh banget teman-teman. Kayak gini ya contohnya teman-teman. Oke, itu keunggulan dari Airpods Pro yang tidak dimiliki oleh Airpods 3 teman-teman. Terus, fitur apa lagi yang gue senangin yaitu surround sound ya teman-teman. Surround sound itu jadi kayak kita ada di bioskop teman-teman katanya ya. Kita rasa kayak surround sound 6D, 8D audio gitu. Tapi, ini secara real time teman-teman. Dan, gue juga bakal contohin ke kalian teman-teman gimana rasanya pake real surround sound di Airpods Pro ini teman-teman. Kita tinggal tekan dan ada jadi casteller sebagai special audio. Jadi, kalau kalian nengok, suaranya akan ada di sebelah sini. Mungkin, kurang lebihnya rasanya kayak gini. Kalian ikutin aja kepala gue ya. Kita nengok ke kanan. Terus, ke kanan, terus nengok ke pilih, terus ke kanan lagi, terus ke depan. Nah, rasanya itu kayak gitu kurang lebih ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Buat suaranya, Airpods Pro ini jujur ya. Sama kayak ya, handset pada umum ya teman-teman. Tapi, Airpods Pro ini lebih balance suaranya. Bass yang gak terlalu keras dan gak terlalu rendah juga. Tetep kerasa. Treblenya yang bikin telinga sakit biasanya ya. Kalau buat gue itu treble bikin telinga sakit. Gak terlalu ngecering juga. Buat pokalnya juga ya, mid-mid aja lah ya. Sakingnya-nya balance teman-teman. Buat feel di telinganya itu, gue cocok di Airpods Pro ya teman-teman. Karena gue suka yang ada karetnya gini. Kalau yang gak pake-karet kayak logor gitu dan kayak mau lepas gitu handset ya teman-teman. Ini udah gue pake. Tampir setiap hari ya teman-teman gue pake ini. Buat main game, buat metal musik. Pokoknya buat kegiatan gue sehari-hari teman-teman. Oke, buat satu lagi teman-teman. Buat gaming gimana? Buat gaming tuh, buat delay-nya itu cukup. Ada delay-nya. Tapi gak terlalu kerasa ya teman-teman. Buat delay-nya itu gak terlalu kerasa. Gue enjoy aja sih pake main PUBG ya teman-teman. Gue bakal kasih denger kalian gimana delay-nya teman-teman. Gue bakal deketin Airpods-nya ke Mikondenser gue dan kalian bisa denger gimana delay-nya teman-teman. Gue bakal diketin Airpods-nya. Gue bakal diketin Airpods-nya. Kayak gitu lah. Menurut kalian delay atau enggak? Kalau diperhatiin ada delay tapi tipis banget 1 per milisecond. Tapi kalau gak diperhatiin kita main enjoy. Gak kerasa teman-teman. Segesan gak kerasa. Oke, buat ngebedainnya. Ini yang penting. Buat ngebedainnya Airpods Pro Original dan KW-KW-nya. Karena so banyak seller-seller yang ngejual katanya original tapi ternyata KW dengan harga 1 juta sampai 1,5 juta ya teman-teman. Yang mereka bilang original-original inter pada HKW. Oke, buat bedainnya itu. Kita harus sambungin dulu Airpods-nya ke iPhone kalian teman-teman. Kalau udah nyambung kita tinggal masuk ke about-nya. Masuk ke about-airpods-nya. Kita tinggal lihat versi firmware-nya. Kalau versi firmware-nya udah 4C atau 5 malah mungkin nanti ada yang terbaru. Itu pasti original teman-teman. Jadi intinya kalau software yang bisa diupdate itu original. Tapi kalau software yang gak bisa diupdate itu KW teman-teman. Dan gue banyak lihat di beberapa market place yang ada di Facebook, OLX, barang-barang bekas kayak gitu. Di nomor modelnya itu lata-lata di A3000 ya teman-teman. Sedangkan Apple tuh bikin Airpods Pro ini dengan nomor model A2084 atau A2083. Jadi kalau yang A3000 itu dipastikan itu KW teman-teman ya. Kalian jangan lupa itu pasti KW. Dan bang tapi itu tembus email, tembus apa. Ya pokoknya tembus apapun itu kalau misalnya versi firmware-nya gak terbaru itu pasti KW. Itu patahin teman-teman. Kalian gak usah lihat dari Airpods-nya, gak usah lihat dari tulisannya. Gak usah gak usah itu. Itu ribet banget teman-teman. Karena itu bisa ditiru ya. Tapi kalau firmware itu mesti tiru. Oke mungkin gitu aja video gue kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.